Selamat pagi pemirsa Presiden TV, bergabunglah bersama kami di Presiden News Pagi. Untuk berita selengkapnya, saya Nekhawis Fardilah bersama Anda. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Rini Sumarno mengungkapkan insinasinya telah mentetapkan 5 stasiun yang bakal dilalui calon kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Rini, kereta cepat akan bergerak pulang-pergi dari stasiun Gambir menuju Manggarai, Walini, Bandung, Kopo, dan Gedebagi. Jumlah stasiun yang akan dilalui kereta cepat garapan konsorsium perusahaan plat merah dengan perusahaan asal Cina atau Jepang itu lebih sedikit dibandingkan jumlah stasiun yang disebutkan dalam proposal studi kelayakan versi Cina Railway Corporation. Dalam studinya kelayakan Cina, kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki rail yang membentang sepanjang 150 km dan melewati 8 stasiun termaksud stasiun Halim. Meskipun menyebut proses negosiasi sudah memasuki tahap final, Rini mengaku sebelum dapat memastikan kapan proyek tersebut bisa dimulai. Namun mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut memastikan PT. Wijaya Karya TBK akan menjadi pemimpin konsorsium yang beranggotakan 3 BUMN lainnya yaitu PT. Jasa Marga TBK, PT. Perkebungan Nasional, dan PT. Kereta Api Indonesia. Sebelumnya Rini mengatakan bahwa tujuan lain pembangunan kereta cepat ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan PT.PN8 setelah perkebunan teh Hual ini tidak mampu berproduksi lagi karena tingkat polusi yang tinggi. Bahkan rencananya di lahan seluas 2.952 hektare tersebut akan dibangun konfresyen center dan juga sarana pariwisata lainnya yang tidak disebutkan secara rinci. Pemirsa, Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di situs resmi kami di www.presidentv.asia dan jika Anda memiliki informasi menarik silahkan kirim ke email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Usai sudah perjumpaan kita di segmen kali ini Saya Nur Hualis Pardilah, sampai jumpa!